selamat menikmati selamat menyimak pembelajaran ini Tata Ruang Sekolah Hijau Sekolah Hijau atau Green School merupakan sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah kepada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan yang lebih memperhatikan nilai lingkungan dan berlaku ramah lingkungan Nah, sekolah berwawasan lingkungan adalah sekolah yang menjadikan pendidikan lingkungan sebagai salah satu misi tujuan sekolah Contohnya misalnya sikap dari para siswanya tidak ada mencoret di tembok tidak ada kotoran atau sampah yang dibuang sembarangan dan yang ketiga peralatan di dalam ruangan tersusun dengan rapi Tata Ruang Sekolah Hijau meliputi ruang kelas ruang guru ruang aula dan ruang kooperasi dan juga penataan sekolah hijau juga meliputi juga ruang laboratorium ruang tata usaha ruang UKS ruang kamar mandi atau WC ruang perbustakaan ruang kepala sekolah ruang ibadah atau musola dan ruang kantin Nah, bagaimana cara merawat dan mengatur tanaman di depan kelas Cara mengatur tanaman di depan kelas yang pertama adalah membedakan antara tanaman yang ditanam di pot besar pot kecil dan pot gantung yang kedua memberi jarak dalam penempatan tanaman pot kecil yang ketiga pot gantung ditempelkan pada dinding luar kelas dengan cara dipaku atau digantung dengan membuat tali pot agar tertata rapi Selanjutnya merawat dan mengatur tanaman di depan kelas cara merawat pot di depan kelas adalah yang pertama setiap pagi setiap regu piket menyiram tanaman di depan kelas yang kedua membersihkan daun yang sudah berguguran dan yang ketiga tidak merusak tanaman yang ada di dalam pot selanjutnya menanam dan merawat tanaman di kebun percobaan Anak-anak sekalian greenhouse berfungsi untuk menyegarkan lingkungan sekolah Pembuatan kebun percobaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menanam dan merawat tanaman Nah ada tanaman toga atau tanaman obat keluarga yaitu jenis tanaman yang dapat berguna bagi keluarga bisa berupa bumbu masakan ataupun obat penyembuh sakit contoh jahe gunir mahkota dewa suruh dan lain-lainnya Nah kita harus tahu tujuan dari menanam dan merawat tanaman di kebun percobaan Tanaman buah dapat ditanam karena dapat menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi contoh tanaman buah mangga jambu air jeruk sawu jambu biji dan lain-lain Tanaman produktif adalah tanaman yang dapat menghasilkan dan bernilai jual dalam masyarakat contohnya misalnya ketela pohon jagung kacang tanah dan lain-lain kemudian cara menanam dan merawat tanaman yang ada di kebun percobaan satu menanam tanaman di kebun percobaan harus memperhatikan jenis tanah yang kedua setelah ditanam dan tumbuh rawatlah setiap hari dengan cara menyiram dan memberi pupuk nah mudah kan merawat tanaman itu tinggal prakteknya terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran ini pesan ustadz dan ustadzah di sekolah adalah don't forget to pray on time don't forget to recite holy quran don't forget to obey your parents and be careful wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh